bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita kembali di channel mateladan kali ini saya akan bahas materi lingkaran bagaimana caranya menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik singgung oke bagian pertama oke kita langsung mulai saja namun sebelumnya kita lihat dulu rumus yang akan digunakan ya jadi kalau kita punya apa-amanya lingkaran kemudian disini persamaan garis singgungnya oke ya gini oke untuk yang pertama apabila kita punya persamaan lingkaran katakan X min H kuadrat tambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat maka persamaan garis singgungnya ya yang melalui titik titik singgungnya katakan X 0, Y 0 oke cara menghapalnya ya lebih mudah X min H kuadrat itu berarti bisa kita anggap sebagai X min H dikali X min H dikali X min H gitu ya kemudian Y min K kuadrat bisa dengap sebagai Y min K kali Y min K sama dengan R kuadrat nah ada dua nilai X salah satunya ganti dengan X 0 titik singgung ini ada dua nilai Y salah satunya ganti dengan Y 0 nah gitu demikian juga apabila kita punya persamaan lingkaran di pusat 0, 0 katakanlah jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat oke titik singgungnya katakanlah sama di X 0, Y 0 maka bisa kita nyatakan X kali X tambah Y kali Y sama dengan R kuadrat nah ini lebih sederhana lagi gitu ya ganti dengan X 0 ganti Y Y 0 nah ada persamaan garis singgungnya nah bentuk yang ketiga apabila kita mempunyai persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 oke titik singgungnya sama makanya maka persamaan lingkaran garis singgung lingkarannya menjadi X kali X ya dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu Y kali Y nah untuk A kali X itu kita buat jadi X tambah X kan ini 2X dibagi 2 tidak mengubah bentuk A kali X sama aja dengan AX demikian perlu untuk BY kita bikin B dikali Y tambah Y per 2 tambah C sama dengan 0 gitu ya nah ada 2X salah satu ganti dengan X 0 Y ini dikali Mukiya next 0 ini ya 0 nah jadilah persamaan garis singgung lingkaran oke coba sekarang kita praktekkan di beberapa terhadap berikut oke disini ada persamaan garis singgung lingkaran pertanyaannya ya lingkarannya adalah X min 4 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 36 melalui titik singgungnya di min 2,1 jadi ini X 0 ya 0 nya X 0 min 2 ya 0 nya min 1 maka dapatlah persamaan garis singgungnya atau PGSL nya adalah X min 4 X min 4 tambah Y min 3 kali Y min 3 sama dengan 36 ada 2 nilai X salah satu ganti dengan X 0 ada 2 nilai Y ganti dengan Y 0 oke X 0 nya kita ganti dengan min 2 jadi min 2 min 1 eh sorry min 2 min 4 dikali X min 4 tambah Y 0 nya 1 dikurang 3 kali Y min 3 sama dengan 36 jadi persamaan garis singgungnya jadi min 6 kali X min 4 tambah ini min 2 kali Y min 3 sama dengan 36 nah kalau kita kalikan pelangi jadi min 6 X plus 24 min 2 Y tambah 6 sama dengan 36 nah maka kita peroleh min 6 X min 2 Y tambah jadi 30 sama dengan 36 kita bikin ruas kanannya menjadi 0 dikurang 36 berarti kedua ruas jadi min 6 X dikurang 2 Y dikurang 36 jadi min 6 oke ini bisa disederhanakan semua koefisiennya dengan cara dibagi min 2 maka kita peroleh jadi 3 X plus Y plus 3 sama dengan 0 nah ada persamaan garis singgungnya kita lihat opsinya ya B yang memenuhi ya oke oke kita lanjut ke teladan berikut oke persamaan garis singgung melalui titik 3,1 pada lingkaran bentuk umum ya oke berarti ini kita anggap sebagai X 0 ya 0 nya X 0 3 ya 0 nya 1 persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 X min 8 Y min 8 maka persamaan garis singgungnya jadi X kuadrat itu X kali X Y kuadrat Y kali Y 2 X itu berarti 2 kali X tambah X bagi 2 min 8 8 nya berarti min 8 Y tambah Y bagi 2 dikurang 8 sama dengan 0 ganti salah satu X dan Y dengan X 0 Y 0 oke X 0 nya tadi 3 jadi 3 X tambah 1 Y tambah 2 per 2 1 X 0 di 3 tambah X 8 bagi 2 4 Y 0 nya 1 tambah Y min 8 sama dengan 0 maka dapatlah 3 X ditambah Y tambah 3 ditambah X dikurang 4 dikurang 4Y ya kita kalikan ya min 8 sama dengan 0 kita jumlakan yang X dengan X jadi 4 X Y dengan Y jadi min 3 Y yang gak ada X dengan Y nya konstantani jadi min 1 min 9 sama dengan 0 jadi persamaan garis ini nya 4 X min 3 Y min 9 ya opsinya adalah A gitu ya oke kita coba lagi di teladan berikut oke oke kita punya persamaan lingkaran pusatnya 0,0 ya jari-jarinya 5 X 0 nya kita diberikan 3 ya 0 nya min 4 pertanyaannya persamaan garis ingung motong semua X di titik oke nanti aja kita cari persamaan garis ingungnya persamaan garis ingung lingkaran ini jadi X warna itu X kali X tambah Y kali ya sama dengan 20 5 ini ganti X 0 ganti Y 0 X 0 nya 3 ya 0 nya min 4 nah jadi persamaan garis ingungnya 3 X min 4 Y sama dengan 25 memotong sumbu X oke persamaan garis ingung ini memotong sumbu X apabila ya terjadi ya terjadi ketika nilai Y nya sama dengan 0 oke kalau Y nya 0 maka dapatlah 3 X min 4 kali 0 sama dengan 25 jadi kita punya 3 X sama dengan 25 maka X nya sama dengan 25 per 3 jadi akan memotong sumbu X di titik ya X 25 per 3 Y nya 0 jadi 25 per 3 koma 0 maka jawabannya adalah A oke demikianlah pembahasan bagian pertama untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik titik singgung oke jangan lupa di klik like dan subscribe saya youtube dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati